Halo, Assalamualaikum, perkenalkan saya Wahyu Widyati dari Wonogiri, Jawa Tengah. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar akan terwujud apabila diterapkan pendidikan yang memerdekakan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Kita simak video berikut ini. Hai, jumpa lagi dengan Bukur Widya. Ki Hajar Dewan Toro, sebagaimana kita tahu, adalah bapak pendidikan Indonesia yang sangat terkenal dengan trilogi pendidikannya. Engar Sosung Tulodo, Ingmat Yomangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewan Toro menerapkan asas trikon. Satu, kontinuitas, yaitu bergerak maju ke depan tanpa meninggalkan akar nilai budaya. Dua, konvergensi, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. Dan tiga, konsentris, yaitu pendidikan menghargai keragaman. Pendidikan itu memerdekakan. Biarkan anak belajar sesuai kebutuhan, minat, bakat, dan potensinya. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Pendidikan harus berorientasi pada murid sebagai tujuan pendidikan kita. Sampai jumpa lagi. Bagaimana? Sudah jelaskan? Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Yuk, kita bergerak. Ikut serta berperan aktif dalam transformasi pendidikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Salam Guru Penggerak Terima kasih telah menonton!